Hai bestie, kisah Tita yang digangguin gendruo ngeri banget Jadi ceritanya, sepulang kuliah Tita ini merasa sangat lelah karena memang banyak kegiatan Setelah makan, mandi, dan beres-beres Tita memutuskan untuk langsung tidur Tapi saat tengah malam, saat Tita tertidur pulas Tita merasa ada orang yang ngelus-ngelus pundak dia Saat Tita bangun, gak ada siapa-siapa Gak lama, Tita merasa ada yang menepuk patatnya Tita terbangun dan nyalain lampu Betapa kagetnya di pojokan kamar Tita ada makhluk halus, tinggi, berbadan besar, dan sangat menyeramkan Itu adalah gendruo yang dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul Tita ketakutan dan langsung keluar dari kamar Ternyata bestie, gendruo juga bisa mengubah penampakan dirinya menjadi fisik seorang manusia Ngeri banget ya bestie, kalian wajib hati-hati Kepoin juga asal-usul gendruo di video aku ya